Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini saya ingin menjelaskan dan sekaligus nanti memberikan sebuah tanggapan Tentang sebuah ajaran dalam sejarah gereja yaitu ajaran Arianismo Arianismo Saya akan memaparkan beberapa ajarannya dan kita mencoba menimaknya Kira-kira apakah ajaran Arianismo ini Alkitabia atau tidak Sebenarnya kalau kita merujuk kepada setelah zaman reformasi Ini bisa dikatakan sebagai akar daripada ajaran saksi Yehova Arianismo bisa menjadi akar daripada ajaran saksi Yehova Yang kita pahami pada saat ini Yang juga kita katakan sebagai ajaran saksi Yehova Oleh karena itu saya akan memberikan Mauaparkan sedikit ajaran Daripada ajaran Arianismo ini Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Seperti yang tadi saya katakan Saat ini kita membahas tentang pandangan ajaran Arianismo Kalau kita lihat dalam bagian ini Ajaran ini dipelopori dari seorang presbiter Presbiter itu artinya Ialah seorang penatua dalam sebuah gereja Yaitu presbiter itu berasal dari Alexandria Yang bernama Arius Jadi Arianisme ini berasal dari kata pelopor itu Arius Karena mempunyai pemahaman jadi Arianismo Nah kira-kira ajarannya seperti apa Dalam bagian ini ajarannya adalah Allah lebih besar dari Allah putra Allah putra yang dimaksud oleh Yesus Dan Yesus adalah ciptaan yang sulung Ciptaan yang sulung dari segala ciptaan Itulah alasan tadi kenapa saya mengatakan Yesus adalah ciptaan yang Bahwa ajaran pendangan Arianismo Menjadi dasar daripada saksi Hova Karena apa? Karena poin nomor dua ini Mereka mempunyai pemahaman yang sama Saksi Hova juga menganggap bahwa Yesus hanya sebagai ciptaan atau Allah kecil Sehingga Para bapak-bapak gereja juga menganggap demikian Bahwa Arianismo ini Menjadi dasar daripada Ajaran saksi Hova yang berkembang hingga pada saat ini Cuma istilah nama saja yang berbeda Tapi kalau ajaran mereka Bisa dikatakan Sangat persis sekali Nah inilah kira-kira pandangan Arianismo Yang ingin bisa saya Paparkan dalam bagian ini Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Seperti yang saya katakan tadi Kira-kira apakah ajaran daripada Arianismo ini Alkitabia atau tidak? Tentu tidak ya Karena kita percaya bahwa Baik Allah Bapak Putra dan Allah Rauh Kudus Adalah Allah Allah Tritunggal Kenapa dikatakan Allah Tritunggal? Karena dalam naturnya Mereka satu Tapi dalam wujudnya Diwujudkan dalam bentuk tiga pribadi Kita percaya Allah Bapak Putra dan Rauh Kudus Adalah Allah Dan dalam bahasa Ibrani Memang katakan Eghat Eghat itu Tidak satu secara mati sematika Tapi ada kemajimukan di sana Dalam Matius 28 dikatakan Allah Bapak adalah Putra dan Rauh Kudus Di sana juga merujudkan kepada satu persatuan daripada Allah Masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Yesus Baik Rauh Kudus juga Adalah Allah Kita coba mengandai-andai dulu Seandainya Yesus tidak Allah Hanya sebagai Allah kecil Atau lain sebagainya Berarti tidak adalah keselamatan dalam kita Ketika kita percaya kepada Yesus Karena kita mengetahkan harus Allah yang sempurna Allah yang mutlak Yang bisa menyelamatkan kita Jadi kalau Yesus bukan Allah yang mutlak Hanya sebatas Allah kecil Berarti tidak ada keselamatan dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus Oleh karena itu kita percaya Bahwa Yesus adalah Allah Allah Rauh Kudus juga Allah Allah Bapak juga Allah Khususnya dalam Yesus Yesus mempunyai dua natur Ketika dia berinkarnasi Yesus juga manusia Dan juga Yesus adalah Allah Kiranya penjelasan ini menolong kita Supaya kita tidak terjebak dalam ajaran-ajaran baru Yang berkembang pada saat ini Yang diperlopori oleh pendeta sekalipun Dan kita harus tetap berpegang teguh Bahwa Yesus adalah Allah Roh Kudus adalah Allah Dan juga Allah Bapak adalah Allah Kiranya penolong pemaparan ini menolong kita Supaya kita semangat hari bertumbuh dalam Allah Tuhan Yesus memberkati